Tapi ternyata yang seri Color Fit lebih encer, jadi dia lebih turun ke bawah Bisa mendapatkan kualitas yang kayak gini, menurut aku udah mantep banget 12.40, berarti udah sekitar 4 jaman ya Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Youtube aku, Ispina Amalia Di video kali ini, sesuai dengan janji aku Aku mau ngebantelin 2 produk foundation ini Yang bener-bener menurut aku mirip Dan aku yakin kalian juga pasti penasaran Kalau pengen beli, kayak bingung gak sih? Mendingan beli yang mana? So, di video kali ini kita akan bahas secara detail Sampai ke uji ketahanannya Oh iya, aku lagi suka banget ya sama skincare yang aku pake Lihat deh, bisa bikin muka aku se-glowing ini Dan bekas-bekas jerawat aku udah mulai memudar Kepo gak? Kalau misalnya kalian kepo dan pengen direviewin Tulis di kolom komen Oke, langsung aja sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Yap, jadi Wardah ngeluarin 2 foundation ini Dalam waktu yang berbeda sebenernya Yang lebih dulu keluar adalah yang Wardah seri Lightning Kemudian disusul dengan Wardah seri Color Fit Yap, ini dia Wardah Lightning Liquid Foundation Aku pake shade 02 Beige Dan aku akan betelin dengan Wardah Color Fit Matte Foundation Aku pake shade 32N Natural Beige Sekarang kita akan bahas persamaannya dulu Dari segi packaging, ini menurut aku sama banget Paling cuma di bagian tutupnya aja yang beda Di yang seri Lightning ada stripnya gitu Untuk isinya sama-sama 25ml Sama-sama memiliki SPF 30 PA++ Hasil akhirnya sama-sama diklaim matte finish Kalau untuk perbedaannya Pertama dari shade warnanya Yang seri Wardah Lightning dia punya 4 shade warna aja Dan untuk yang Wardah Color Fit dia punya 8 shade warna Untuk kedua-duanya aku cocok di warna yang beige Yang Lightning ini beige Yang Color Fit natural beige Terus perbedaannya lagi adalah di harganya Untuk Wardah Lightning ini harganya Rp30.000an aja Dan seri Color Fit ini harganya Rp50.000an Sekarang kita akan bahas klaim di belakang produknya Kalau kita lihat klaimnya tuh lebih banyak di seri Wardah Lightning Dibanding yang Color Fit Untuk yang seri Color Fit ini diklaim Lightweight matte foundation Blend seamlessly with your natural skin tone color Cover imperfection Menutup ketidaksempurnaan Oil control And transfer resistant Jadi klaimnya cuma itu aja Untuk yang Wardah Lightning Liquid foundation terasa ringan Nyaman Sama aja sih ya Diklaim ringan sama-sama ringan Micronize bright pigment Mencerahkan dan menjadikan kulit terasa lebih halus Tahan lama hingga 12 jam Oh yang ini diklaim lebih tahan lama sih Kalau yang seri Color Fit nggak ada Oil absorber sama SPF 30 sama Mengandung vitamin E Non comedogenic blablabla Jadi sebenernya intinya sama aja Sekarang aku mau langsung aja pake di wajah aku Yang sebelah sini aku pake yang seri Lightning Yang sebelah sini aku pake yang Color Fit Nah aku pake segini dulu nih Langsung aku blend aja pake Beauty Blender Sebenernya foundation ini enak aja Kalo mau di blend pake tangan Biasanya aku kalo lagi buru-buru Aku blend pake tangan Tapi kali ini Biar sama-sama gitu ya Pake Beauty Blender aja Oke kayak gini hasilnya Bener-bener ringan banget Menyatu sama kulit Cuman coverage-nya masih medium Aku tadi pake memang sedikit Sekarang kita akan coba double layer For your information Ini tuh udah cup kedua Yang pertama udah habis Saya kayak yang sukanya sama ini Nah yang pas keluar seri Color Fit Aku langsung kayak excited banget Karena penasaran Kalian juga pasti banyak penasaran kan Pendingan gue beli yang mana ya Karena dari segi harga beda Kecuali kalo misalnya dari segi harga sama Mungkin kita masih berpikir Oh mirip lah ya Karena ini harganya beda Jadi kayak penasaran Bagusannya mana sih Dia tuh mau di build up juga Jadi gak jempol gitu Itu menurut aku masih Nyaman-nyaman aja Masih nyatu Dengan sempurna di kulit Nah ini coveragenya udah lumayan Tapi tetep dia medium to full Karena disini flag aku Masih agak-agak keliatan Tapi samar Dia memang bener bisa Meratakan warna kulit Jadi disini aku kan ada kemerahan Terus kantong mata gelap Ini seolah-olah kayak bisa Sama warnanya Oke ini udah yang Variant Lighteningnya Dia tuh walaupun diklaim hasilnya matte Tapi kalo kalian liat Ini masih ada kehasil Bungi finishnya Sebenernya Emang ada efek dari kulit aku sebelumnya Yang pas belum dipakein Udah glowing kayak gini Cuma Ini tuh Kalo aku pegang Emang gak sampe yang matte banget Sekarang kita akan pake yang Color Fit Oh iya yang ini aku langsung pake Dalam jumlah yang sama Kayak sini ya Jadi aku gak Pake tipis dulu Karena dia sama-sama Kalo dipake tipis Sama-sama medium coverage aja Oke ini udah aku pake Kayak gini hasilnya Kalo dipegang Menurut aku lebih matte Yang color fit Kayak lebih kering gitu loh Lebih powdery Kalo ini kayak masih ada Lembabnya sedikit Tapi selisihnya tuh kayak sedikit aja Kalo diliat sekilas di kaca Kayak masih sama aja Oh iya ini aku mau kasih tau Konsistensi dari foundationnya Nah ini dia Tadi aku keluarnya sama Tapi ternyata yang seri color fit Lebih encer Jadi dia lebih turun ke bawah Lebih cair gitu teksturnya Nih Coba ya Kayak gini Ini yang lightning Kemudian yang ini tuh kayak lebih cair Nah Kayak langsung Cair gitu Untuk coveragenya Sebenernya mirip banget Medium to full Cuma kalo aku sendiri Lebih suka yang seri color fit ini Karena dia tuh Apa ya Kayak lebih bisa diandalkan Untuk menutup noda Sebenernya kalo yang Variant lightning ini Dia ditebelin Bisa sih Cuman kayak Masih agak samar-samar Tapi kalo yang seri color fit ini Ditebelin Dia masih bisa ada harapan Untuk mendapatkan full coverage gitu Ini kalian liat Pasti kalian gak bisa ngebedain Kalo kalian gak tau ini apa ya kan Kayak sama aja Warna beige dan natural beige ini Di wajah aku sama banget Suka banget sebenernya sama hasilnya ya Kayak gini Dan ini kan diklaim ringan Pas aku rasain emang bener-bener ringan Banget Dibanding kayak foundation-foundation lain Yang aku andelin banget Untuk sehari-hari tuh ini Sampai kemarin itu Aku beli tiga Karena ibu aku sama tante aku Pas nyobain Punya aku Aku bawa ke kampungan Waktu itu Terus mereka cobain Mereka kayak langsung Ih enak banget ini buat Sehari-hari tuh enteng Kayak gak pake foundation Tapi flawless gitu Jadi intinya dipake sehari-hari tuh Enak dan nyaman Oh iya kalo yang seri lightening ini Wardah waktu itu ngeluarinya Cuman dua jenis produk Foundation dan concealer Aku juga udah pernah bikin review-nya Di video yang ini Nanti linknya aku taruh di description box Biar kalian bisa langsung nonton Ketika ngeluarin yang seri color fit Dia ngeluarinya agak banyak Ada foundation Ada loose powder Ada compact powder Lip cream dan lipstick Jadi banyak banget Aku juga udah bikin videonya disini Nanti linknya aku taruh di description box Jadi kalian jangan lupa nonton Oke sekarang aku mau dandan dulu By the way ini aku gak akan timpa bedak di atasnya Karena hasilnya udah matte Dan kulit aku kering Takutnya nanti ketika uji ketahanan Ada crack atau gimana yang mengganggu Jadi yaudah gini aja Aku cuma mau tambahin alis sama lip cream aja Oh iya aku mau pake foundation ya Soalnya biar tau gitu Yang mana yang bisa Lebih mempertahankan produk yang ada di atasnya gitu Cuma kalo bedak emang aku gak pake ya Soalnya wajah aku kering Biasanya kalo tambahin bedak Biasanya kalo pake foundation yang udah matte Terus tambahin bedak Suka crack Dan ini foundationnya juga dia gak geser sama sekali Walaupun gak dipakein bedak Biasanya kan foundation banyak yang Ketika belum diset pake bedak Dia geser ini gak sama sekali Jadi udah nge-set aja ke muka Suka banget dengan harga yang cuman segitu Bisa mendapatkan kualitas yang kayak gini Mungkin aku udah mantep banget By the way aktivitas aku hari ini Ada foto endorse Dan ada sama mau ke Indomaret Nah ini makeupnya udah selesai Kayak gini aja Sekarang kita bakal uji ketahanan Si foundationnya Kira-kira awetannya mana sih Baiklah sekarang jam 8.56 Kita akan uji sampe siang lah ya Sampai habis juur Nanti aku akan balik lagi Dan kasih tau gimana perkembangan Si foundationnya Oke ini aku kembali lagi Di jam 12.40 Berarti udah sekitar 4 jaman ya Ini tadi aku foto-foto di luar rumah Jadi panas Terus aku pergi ke Indomaret juga Terus beraktivitas yang mengeluarkan keringat juga Terus pake masker juga Foundation ini sebenernya transfer ke masker Ya seperti foundation pada umumnya sih Terus kondisi sekarang kayak gini Ini udah kayak berminyak Noda disini udah mulai keliatan Jadi covernya udah mulai menurun Flap disini juga keliatan nih Nih Tapi warna blush onnya Liatnya masih ada Terus disini tuh masih merata warnanya Untuk bawah mata Gelapnya udah keliatan banget Ada efek eyelinernya kayaknya deh Mungkin aku keringetan Terus eyelinernya turun ke bawah sini Hampir gak ada bedanya Antara kanan dan kiri Serius Aku ngeliatnya kayak Pake foundation yang sama Kita teliti sekali lagi Aku pake kaca gini deh biar lebih jelas Ini foundationnya masih ada Keliatan gitu kalo masih ada Cuman memang covernya udah mulai menurun Di bagian hidung yang ujung sini Udah kayak udah hilang banget ya Kesimpulannya Untuk keawetannya menurut aku ini sama aja Di 4 jam ini ya foundation masih nempel Tapi memang covernya berkurang Terus pokoknya Yang nempel di muka ini emang udah berkurang Sama-sama bagus Hilangnya tuh gak langsung yang Boncel-boncel gitu Tapi dia hilangnya kayak samar-samar Mengudar sedikit-sedikit Kalo misalnya aku disuruh milih Dengan kebuktian yang seperti ini Jujur aku kayaknya lebih milih Yang Wardah Lightning Karena pertama Dia tuh harganya lebih hemat Hal lain di luar harga Itu menurut aku sama aja Kayak ringannya Covernya Keawetannya Itu semua sama aja Bahkan SPFnya Klaimnya mirip-mirip Jadi menurut aku Foundation yang sama Dijual dengan harga yang berbeda Udah gitu aja Kalo misalnya kalian udah coba juga Kedua-duanya Terus kalian ada review lain Yang berbeda sama aku Please tulis di kolom komen Karena namanya review Kadang tuh masih bersifat subjektif ya Apa yang aku rasain Belum tentu orang lain juga Merasakannya Karena tipe kulit juga beda-beda Banyak lah faktor lain yang mempengaruhi Makanya kalo kalian udah coba Please komen di bawah Secara keseluruhan Aku sih suka banget sama foundation ini Harganya tuh murah Meriah banget Tapi hasilnya tuh Enak gitu di kulit Dia tuh gak terlalu dempul Terus dipake sehari-hari enak Pokoknya SPFnya juga menurut aku cukup 30 Tapi kalo aku pribadi Tetep harus pake sunscreen lagi Kira-kira kalo kalian lebih pilih yang mana? Tulis di kolom komen ya Nanti semua link pembeliannya Aku akan taruh di description box Jadi seperti biasa Kalo kalian pengen beli produknya Atau kepo-kepo sama produknya Tinggal di klik aja Oke jadi itu dia battle-nya Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian Apalagi kalian yang lagi cari-cari foundation murah Makasih udah nonton video aku sampe abis Dan sampe jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye